Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Nirajar Film. Kali ini, kita akan bahas sebuah film yang berjudul Cats United. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan sekelompok hewan peliharaan mencoba membalikkan kota seperti semula, yang mana kota tersebut sekarang dikuasai oleh para robot. Sebelum kita mulai ke alur film, tak kusan-kusan saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Pada baiknya, teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali, membeliarkan sebuah kota yang bernama Robo City. Semua pekerjaan manusia dikerjakan oleh para robot, dan di sana ada anjing liar yang bernama Roger. Roger tidak menyukai robot dan membenci kucing. Dan menurut polisi di kota Robo City, Roger adalah seorang buronan karena hobinya yang suka mencuri. Ketika malam tiba, Roger menyelinap masuk ke dalam sebuah apartemen untuk mencuri makanan. Kemudian memasuki salah satu ruangan. Di sana, ia melihat seekor kucing betina yang sedang tidur bernama Bell. Lalu Roger melihat kulkas. Ia membuka kulkas itu dan mencuri banyak makanan. Tapi tak sengaja, Roger menjatuhkan makanannya dan membuat Bell terbangun. Bell pun berusaha mengusir Roger. Lalu tiba-tiba majikan Bell datang, dan Roger pun akhirnya kabur. Terlihat majikan Bell sangat menyayanginya. Roger yang gagal mendapatkan makanan, melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, dia melihat sebuah pintu terbuka. Di mana itu adalah sebuah minimarket. Di sana dia mencuri makanan. Namun aksinya diketahui oleh robot polisi bernama Bill. Dia pun dikejar oleh Bill. Tapi akhirnya, Roger berhasil lolos karena pecah dikannya. Lalu Roger membawa makanan yang dicurinya ke tempat tinggalnya. Namun ternyata, Bill mengikutinya dan akhirnya tahu tempat tinggal Roger. Di sini kita diperlihatkan, ternyata Roger mencuri makanan untuk hewan liar lainnya yang berada di sana. Dan di sana, Roger memiliki teman seekor pekantan yang bernama Fisher. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba tong sampah di samping mereka bergoyang. Roger pun mendekatinya, dan muncul sebuah robot dari sana. Robot itu bernama Bob. Bob ingin berteman dengan Roger. Namun Roger yang tak menyukai robot, langsung menolaknya. Roger pun menuju ke tempat tinggalnya yang berada di sebuah gedung dan beristirahat. Scene pun berpindah, memperlihatkan Bill dan majikannya. Lalu Bill melihat sebuah laba-laba yang membuat dirinya ketakutan. Lalu majikannya menyuruh sebuah robot pembersih membuang laba-laba itu. Karena majikannya akan bekerja, Bill dititipkan ke tempat yang bernama Pemper Pets. Di Pemper Pets ini terlihat seperti jeep, tetapi khusus hewan peliharaan. Dan ada seekor anjing yang populer di sana bernama Ronaldo. Bill pun berbincang-bincang dengan para hewan di sana. Dan scene pun berpindah memperlihatkan di pusat kota. Di sebuah layar terlihat wari kota bernama Prakstone. Dia mengumumkan bahwa hari ini adalah hari yang istimewa di Robo City. Roger yang mendengar itu, teringat dengan masa lalunya. Lalu ia mendengar suara gemuruh. Dan suara itu berasal dari alat berat yang dibawa oleh Bill. Dan menghancurkan tempat tinggal Roger. Roger sangat sedih melihat tempat tinggalnya hancur. Lalu Bob menghampirinya dan mencoba menghibur Roger. Tiba-tiba Bill muncul dan langsung mencari mereka. Namun Bob yang punya laser berhasil membebaskan diri. Dan mereka mencoba kabur dari sana. Tapi Bill meluarkan pasukan robot kecil untuk mengejar mereka. Si kejar-kejaran pun akhirnya dimulai. Akhirnya mereka terbebas dari kejaran Bill. Melihat anjing-anjing masuk ke paper pad. Mereka lalu berjalan dan melakukan penyamaran. Dan masuk ke paper pad. Lalu di layar muncul wali kota dan mengumumkan hal yang sangat mengejutkan. Bahwa dirinya sudah muak dengan manusia yang tinggal di kotanya. Dan ingin kotanya ditinggali hanya robot saja. Dan menyuruh para manusia pergi dari kotanya secepat mungkin. Lalu terlihat di siri tengah kota berubah menjadi robot laba-laba raksasa. Yang membuat para manusia ketakutan dan berlari. Dan meninggalkan Robo City. Sedangkan para hewan di paper pad terjebak di sana. Dan ditinggalkan oleh majikan mereka. Kemudian robot laba-laba mencoba menyerang mereka. Yang membuat para hewan ketakutan. Tapi ada satu hewan yang berani melawan robot itu. Yaitu Solomon Sirubah. Dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Lalu Roger dan para hewan bersatu untuk kabur dari sana. Lalu Roger menunjukkan jalan pintas. Yaitu memasuki kebun binatang. Sedangkan Frank yang melihat Bob dari CTP. Membuatnya sangat marah. Karena Bob harusnya sudah dihancurkan. Kembali ke para hewan yang dihadang oleh seekor Haina. Yang mengendus dan mengancam mereka. Namun Haina itu berhasil dikalahkan oleh Bob. Satu persatu mereka berhasil melawan para binatang di sana. Seperti komodo yang bau. Dan harimau yang ganas. Lalu mereka bertemu dengan hewan sugar glider. Bernama Brian. Brian memberitahu Roger. Bahwa dia sedang dalam bahaya besar. Di sini Brian menceritakan. Bahwa beberapa tahun yang lalu. Para manusia menebang hutan yang ada untuk bangun sebuah kota. Hingga hewan diusir dari habitatnya. Brian juga mengatakan. Semakin besar kota. Semakin banyak juga sampah. Dan si jenius dibalik kota Robo. Semakin menjadi obsesif. Pria yang dulunya ramah itu. Sudah berubah menjadi seorang monster. Si Brian tampaknya adalah cenayang. Ia memberitahu Roger. Takdirnya adalah menjadi pengandu dan memimpin para hewan. Sedangkan di dunia Robo. Para robot menciptakan robot-robot yang lebih canggih dari sebelumnya. Brian juga berada di sana. Melihat kinerja dari para robot. Isi lain. Para hewan pergi menuju tempat tinggal Bell. Namun sesampainya di sana. Bell tak menemukan majikannya. Dan dia terlihat sangat sedih. Karena telah ditinggal dan diubahkan oleh majikannya. Di sini Roger mencoba menghiburnya. Dia menceritakan bahwa dulunya dia seekor hewan peliharaan. Dia sangat disayangi oleh majikannya. Namun suatu hari Roger kehilangan majikannya. Hingga akhirnya dia menjadi hewan liar. Para hewan yang mendengar cerita Roger ikut sedih. Di sisi lain. Frank mengetahui para hewan di rumah Bell. Dia menyetel ulang robot pembersih yang ada di rumah Bell. Menjadi robot jahat. Lalu robot itu menyerang mereka. Hingga akhirnya mereka bekerjasama untuk mengolahkan robot itu. Tapi saat mereka kabur keluar. Ternyata robot jahat lain sudah menunggu mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di stasiun kereta. Dan menaiki kereta itu. Namun sialnya Shopee dan Walter tertinggal. Lalu Shopee dan Walter mencoba mengejar menggunakan skateboard. Dan mencoba menghindari dari robot yang mengejarnya. Perang yang mengetahui para hewan di dalam kereta. Ia menambah kecepatan kereta. Membuat kereta hilang, pendali, dan terjatuh. Namun para hewan berhasil selamat. Para hewan pun akhirnya berada di sebuah mall. Mereka mencoba masuk ke mall itu. Tapi seluruh pintu terkunci. Lalu hewan-hewan kebun menatang ternyata mengejar mereka. Bob yang seorang robot akhirnya meretas pintu mall agak terbuka. Di dalam mall mereka bertemu Walter dan Shopee. Yang lebih dulu sampai di sana. Terlihat mereka semua bersenang-senang di sana. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh mainan robot di rep. Yang sudah dikenalikan oleh Frank. Para hewan berhasil mengalahkan mainan robot itu. Tapi lagi-lagi mereka diserang oleh semua para robot yang ada di dalam mall. Namun para robot teralikan oleh hewan kebun menatang yang masuk ke dalam mall. Sehingga mereka berhasil keluar dari sana. Sin pun berpindah memperlihatkan Belle dan Roger semakin akrab. Lalu robot Bob merasa bersalah. Karena yang diincar oleh Frank adalah dirinya. Bob berpikir kalau dia terus bersama para hewan. Dia hanya akan membawa bencana kepada teman-temannya. Dan Bob pun menyerahkan diri ke polisi. Hal itu membuat Roger sangat sedih kehilangan temannya. Kemudian Roger berniat menyelamatkan Bob seorang diri. Namun teman-temannya ingin ikut membantunya. Tapi Roger menyuruh teman-temannya untuk meninggalkan kota. Setelah Roger pergi. Tiba-tiba Brian datang dan memberitahu para hewan. Kalau Bob berada di dunia Robo. Dan satu-satunya jalan pintas menuju dunia Robo. Adalah melewati lorong bawah tanah. Namun di dalam sana bau sekali. Tapi Bella rela badannya bau. Demi membantu Roger. Di sisi lain di dunia Robo. Prank melepaskan kostumnya. Dan ternyata dia sebuah robot. Sedangkan Prank yang asli. Ditahan dan melihat robot ciptaannya mengatur seluruh kota. Kembali ke Roger berjalan menuju dunia Robo. Yang ditetak-ketat oleh para robot. Bob yang berada di dalam dunia Robo. Diserahkan kepada robot Prank. Scene pun berpindah. Memperlihatkan para hewan yang melewati lorong bawah tanah. Dan mereka bertemu dengan robot rongsokan yang mencoba untuk menyerang mereka. Kemudian muncul Bill yaitu pemimpin robot rongsokan. Ternyata dia dihianati dan dibuang oleh robot Prank. Dan Bill sekarang memihat kepada para hewan. Kembali ke robot Prank yang akan menghancurkan Bob di mesin penghancur. Sedangkan Roger berada di tumpukan sampah. Hingga Roger melihat Bob yang akan dihancurkan oleh mesin. Roger pun mencoba menolong Bob. Lalu Bob menjuruh Roger pergi. Karena Bob tak bisa lepas dari mesin magnet itu. Namun Roger tak mau meninggalkan temannya dan ikut terbawa. Di detik-detik terakhir, para hewan datang. Dan mereka bekerjasama mencoba mengetikkan mesin itu. Tidak tinggal diam. Robot Prank melihat itu mencoba mempercepat mesin. Namun hal yang tak terduga terjadi. Robot pengawal menghianati robot Prank dan mengetikkan mesinnya. Akhirnya Bob dan Roger berhasil diselamatkan oleh para hewan. Tapi lagi-lagi, mereka diserang oleh para robot di sana. Untuk saja Bill datang dan dia menyadarkan para robot bahwa mereka akan jadi seperti dirinya dan dibuang oleh robot Prank. Lihat itu, robot Prank meluarkan robot laba-laba raksasa untuk menyerang mereka semua. Bell berusaha tidak takut laba-laba dan mencoba melawan robot itu. Bell memancing laba-laba tersebut hingga akhirnya terjebak ke tempat penghancuran robot. Setelah itu, Roger dan Bob di ajak oleh robot penjaga untuk menemui Prank yang asli. Di sini kita diperlihatkan ternyata Roger adalah peliharaan Prank. Akhirnya setelah sekian lama, mereka bertemu kembali. Lalu mereka semua menangkap robot Prank. Dan Bob mencabut dombol di robot Prank dan menjaduhannya. Si robot Prank akhirnya hancur dan spare partnya dimasukkan ke robot lain. Setelah itu, Prank mengajak hewan ke sebuah tempat di balik dinding. Dan ternyata di balik dinding itu adalah sebuah alam yang masih asli. Dan di sana mereka terkejut oleh Solomon si Ruba. Yang mereka pikir dia telah mati oleh robot laba-laba. Dan sin pun berpindah. Memperlihatkan para hewan dari hubungan datang. Akhirnya kembali ke tempat tinggalnya. Di akhir film, memperlihatkan para hewan piaraan berpesta di rumah Bell. Terlihat Prank melalui dekat dengan majikan Bell. Lalu Roger semakin akrab dengan Bell. Dan semua hewan dan robot terlihat bersenang-senang. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalau ada salah kata atau penyebutan, saya minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya.